Let's go! Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Ya Allah, lindungilah mamahku, ya Allah. Sembuhanlah penyakit mama. Jangan biarkan mama terus menerus sengsara, ya Allah. Bu, sebenarnya mereka berdua ngerebutin tari, bu. Iya, bukan. Tari? Tapi, bu, Rio sama Nezah berantem bukan karena saya. Ya sudah, sekarang kamu nggak usah berdari lagi. Ibu sudah mendapat laporan dari teman-teman kamu, kalau Rio dan Nezah itu sama-sama suka dengan kamu. Saya nggak terima ditulis seperti itu. Dan saya mau maaf persoalan ini tambah berarut-rarut. Saya sudah telepon mama. Dan ibu saya kasih dua bilyat. Saya bercerai dengan Danda, atau Dinda, angkat kaki dari sini. Terima kasih, Mak. Mama. Mama sama Kak Dinda mau kemana? Istri kamu tuh, ngancem bakalan nyerahin kamu, kalau kita nggak pergi dari rumah. Dinda, biar mama yang bicara. Danda, biarkan mama dan kakakmu pergi. Mama nggak mau mempertaruhkan perkawinanmu. Mama nggak mau kamu cerai dengan Susan. Perkawinan itu suci di hadapan Allah. Ma, kalau Susan memperlakukan mama sama Kak Dinda seperti ini, Danda akan ceraikan Susan, Ma. Danda, jangan lakukan itu. Susan sedang mengandung anakmu. Kamu tidak menginginkan hal itu terjadi pada kehidupan anakmu nanti, kan? Dan mama juga nggak mau hal itu terjadi lagi. Biarkan mama pergi. Mama rela. Mama nggak boleh pergi. Susan nggak berhak musir mama seperti ini. Biar nanti Danda bicara sama Susan, Ma. Susan! 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 Mas! Saya tahu apa-apa kamu? Kenapa kamu tegang mengusir mama? Kamu tahu kan mama lagi sakit, Susan? Kamu sudah-sudah nggak punya perasan! Oh! Kamu sudah dapatkan semua dari saya! Rumah uang! Tapi apa yang saya dapat? Abah! Abah! Kamu nggak pernah merotip saya! Kamu lebih sayang sama anak kamu daripada saya! Itu nggak benar! Aku sangat mencintai kamu. Tapi kalau cara kamu begini, aku lebih baik pergi. Aku rela untuk meninggalkan bayi yang ada di dalam perut kamu. Kalau kamu tetap pergi, saya akan tutup kandungan saya! Mungkin saya jangan mati, tapi bayi kamu. Bayi kamu akan mati! Susan! Susan, jangan, Susan! Biar, Mas! Biar! Susan, jangan, Susan! Tapi kamu harus janji dulu! Kamu nggak akan menanggalkan saya! Kamu nggak menanggalkan saya! Saya janji, Susan. Saya janji. Tapi aku pergi dulu, Susan. Aku mau menjemput Mama. Aku takut Mama sudah pergi. Mama sudah pergi. Mama. Ryo, Tadi jadi guilty feeling banget. Ryo jadi punya masalah sama Nezza gara-gara Tari. Apalagi, Ryo jadi disuruh pindah bangku sama Bu Yanti. Tari sedih banget. Nggak duruk bareng Ryo lagi. Tari juga jelas kalau lihat Lulu jadi genit ngegodain Ryo. Halo? Halo, bisa bicara dengan Tari? Ini sudah jam malam, Tari sudah tidur. Ryo, kamu pindah sekolah karena perempuan, kan? Kok mama langsung ngedulia gitu sih? Ryo, kamu ini anak mama satu-satunya, jadi pantas kalau mama takut. Karena sekarang ini banyak remaja punya problem gara-gara salah pergaulan. Dan mama juga gak suka kamu berkelahi karena perempuan. Terus, kalau ada perempuan yang suka sama Ryo, mama masih ngelarang Ryo untuk pacaran? Ryo, mama bisa pindahkan kamu dari sekolah itu kalau kamu tidak dengeran sehat mama. Kamu pikirin dulu sekolah, baru mikirin pacaran. Ngerti kamu? Den? Tria, ini bukan kantor. Kenapa kamu dingin sama saya, Den? Tria, kamu kan atasan saya. Gak enak sama karyawan lain kalau saya memperlakukan kamu seperti teman. Teman? Den, apa kamu masih mau hidup begini terus? Antika sudah meninggal, Den? Atau kamu masih mencintai Mita? Tria, saya gak suka masalah pribadi saya dibicarakan di kantor. Tapi saya bukan orang lain, Den. Saya masih mencintai kamu. Kalau kamu masih mencintai pekerjaan kamu dan seluruh karyawan di sini, seperti yang pernah saya janjikan, saya akan memberikan perusahaan ini untuk kamu. Tria, gimana kalau dengar karyawan lain? Nanti jadi gosip yang gak enak. Saya gak peduli, kalau perlu saya akan buat pengumuman kalau saya ini adalah mantan istri kamu. Jadi wajar kan kalau kamu yang nantinya akan menggantikan saya sebagai direktur di perusahaan ini. Tria, cara kamu masih seperti yang dulu. Saya gak mungkin mencintai kamu. Apalagi sekarang kamu memaksanya karena uang. Maaf Tria, saya bukan laki-laki yang gampang dibeli. Ma, Mama kenapa? Kok nangis? Ma? 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 Ini pasti gara-gara Denny. Tapi gue bakalan bikin dia nangis sama seperti Mama. Kalau gue sampe ngedapetin tari, gue bakalan bikin dia spendrut apa kata mau gue. Ma, Dinda hari ini udah izin Bang untuk tak masuk kerja. Terus kebetulan ada rumah teman Dinda yang orang tuanya lagi pergi ke luar kota dan kita bisa tinggal di situ sementara. Ya, yuk. Mama! Rumah kemana aja? Danda udah cari Mama. Ma, Danda gak mau jadi anak durhaka, Ma. Mama pulang ya. Danda, Mama gak pernah merasa kamu anak durhaka. Mama mau pindah dari rumah kamu karena Mama ingin rumah tangga kamu langgang hidup bahagia dengan susan. Mama gak mau jadi beban di rumah tangga kalian. Kamu udah urus istri kamu belum? Jadi suami kok penakut sih? Kak, demi Mama apapun akan Danda korbankan termasuk nyawa Danda sendiri. Kalau Mama masih gak mau tetap tinggal sama Danda, lebih baik Danda mati aja, Ma. Lebih baik Danda bunuh diri. Danda! Mama akan lakukan apa saja. Mama akan kembali ke rumah kamu. tapi kamu berjanji, gak boleh meninggali Mama. Iya, Ma. Aduh, Susan Gimana sih? Kok rumah jadi berantakan gini kayak kapal pecah? Ngapain aja mertua kamu sama anak-anaknya? Dia pikir rumah ini belinya gak pakai duit? Nanti kalau dia dateng Biar mami maki sampai habis Ma, itu sini dia dateng Jeng Siska Tumen pagi-pagi Danda, kamu kok gak kasih tahu mama Ada mami mertuamu di sini Danda juga gak tahu, Ma Mi Udah deh, gak usah basah-basih Saya dateng ke sini Karena Susan mendadak menelpon saya dan menangis Dia takut dan cemas kalau suaminya diam-diam mau meninggalkan dia Mi Danda pergi diam-diam karena Danda mau menjemput mama Mi Tapi kenapa semalam kamu bilang Kamu mau meninggalkan Susan demi mama kamu Tapi sekarang kamu malah balik lagi dan membawa mama kamu Kenapa? Kamu takut ya kalau mama kamu itu jadi gebel jalanan Mami Mami tolong jangan menghina mama Danda Mi Tapi kamu kan bisa membelikan rumah untuk mama kamu dengan gaji kamu yang gak seberapa Kalau saja Susan tidak hamil Pasti saya sudah suruh kamu menceraikan Susan Tapi saya tidak mau Cucu saya hidup broken home Susan gak mau, Mam Susan takut ditampar Danda lagi Danda Kamu benar menampar Susan Mama kan udah bilang Jangan berlaku kasar Apalagi sampai menggunakan tanganmu Ibu Indah dengar sendiri kan? Anak-anak ibu hebat kan? Saya juga dengar laporan tentang Dinda Tapi sekali lagi Kalau sampai anak-anak ibu menampar anak saya Saya sendiri yang akan melapor kepada polisi Supaya di penjara Maafkan perlakuan anak-anak saya Jem Oke Kali ini saya maafkan Sekarang kamu antar mama kamu ke kamar Tapi dengan satu syarat Jangan berlaku kasar Terhadap Susan Ayo, Mam Dan dantar mama Tapi si Jem Mam Mami gimana Seku jadi pimpin gitu Ini Mami sengaja Ini kan taktik Mami Jangan lupa Tari Belum cukup ibu pisahkan kamu dari Rio Wah bu Kayaknya Tari belum dapet jahat atau bu Alias kangen berat Diam! Kalian bisa diam tidak? Tari Kalau kamu tidak bisa konsentrasi dengan pelajaran ibu Kamu boleh keluar Enggak bu Saya bersedia menyimak pelajaran ibu Maafin saya bu Baik anak-anak yang lain Sekarang kalian teruskan pelajaran kalian Terima kasih telah menonton! Jaya Jaya Gitu deh Kalau udah ada aja gocoannya Gue cuma dijadikan selingan Oke oke Gue tinggal dulu ya Woi, ngapain bengong? Mikirin siapa sih? Kayaknya ada yang betah nih duduk sama Lulu Ya ampun, sama Lulu aja lu cemburu Dia kan temen lu Oh, lu jadi demen ngeliat gue tambah jutek Iya, iya gue minta maaf Tapi, gue seneng kok baca email lu Lu udah baca email gue? Kok gak dibales? Males lah Eh, gak bisa gitu dong Lu harus bales email gue Lu gak jadi temen gue gak? Pokoknya pulang sekolah lu harus bales email gue Lu pergi ke teman-teman aja tuh Tari, tari Lu tuh orangnya gak sabaran banget ya Eh, pantasan aja ibu Yanti tuh nuger lo Oh, lu kangen berat sama gue Iya, tar Iya, gue kangen ngejar kuping lu Aduh, tari, tari, tari Lu ngelakuin silamah mulu sih Nes, kita gak boleh kalah dalam permainan ini, Nes Iya Mas, mas Toilet ada sebelah mana ya? Toilet ada sebelah sini nih, Nes Makasih, mas ya Iya Gilalakuin silamah mulu sih Dari, mari kita jalan lo Woh, gue udah ngesen. Ah, yaudah lah. Biar tau rasa dia. Coba dikit, dapet tauan lagi. Itu kenapa sih, selalu pengen tau aja gue tiap hari pergi sama siapa. Ya udah, gue harus tau dong. Kenapa emang ya? Ya, gue kan harus peduli. Peduli? Lo ada bakat ngerayu ya? Tukang ngerayu lo ya? Abisku sayang. Udah, gue mau pulang lah. Eh, taksi, taksi. Mau kemana? Gue mau pulang? Udah ya, gue mau pulang dulu sekarang. Kan aja gue dulu dong. Eh, kenapa sih? Gak ngomong, gak ngomong. Gue dulu, gue dulu. Stop, 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 pak. Eh, gue dulu dong. Eh, gue dulu dong, gue dulu dong. Gue dulu dong, gue cair dulu kan. Eh, lu mau pulang dulu sih. Apa tuh? Eh, eh, tuh. Abel, Abel. Eh. Lu mau apaan sih? Lu jangan coba-coba ganggu pacar gue. Pacar lu siapa emang? Hah? Hah? Abel? Abel. Setau gue Abel gak punya pacar. Ternyata waktu itu lu beli bunga buat merayu Abel ya? Abel itu pacar gue dari kecil. Siapa lo? Hah? Gue gak percaya lu pacarnya Abel. Boleh lu tanya sama Abel. Siapa famous? Mas, lu tuh apa-apaan sih? Barusan Indra nelfon gue katanya ditonjok sama lo. Jadi namanya Indra? Yang belakangan ini selalu ngedate sama lu sampe-sampai lu gak punya waktu sama gue? Eh, Mas. Di antara kita tuh emang gak ada komitmen apa-apa. Kita cuma temenan. Temenan? Bel, lu lupa dari kecil kita selalu bilang kalau kita itu pacaran, Bel. Dan lu selalu bilang ke temen-temen atau ke siapapun kalau lu tuh pacar gue. Ya itu kan waktu masih SD. Masih sampe sekarang juga lu masih percaya sih kalau kita dulu pacaran. Lu kayak anak kecil banget sih. Bel, dari kecil lu sama gue kita saling care. Kita saling peduli satu sama lain. Kita selalu share. Kalau lu pengen curhat sama gue lu curhat apapun. Kalau gue pengen curhat sama lu, gue selalu curhat apapun. Tapi sekarang Bel, lu selalu cari-cari alesan. Alesan inilah, alesan itulah. Hah? Apa sih yang lu suka dari dia? Gantengnya. Karena dia lebih keren dari gue. Apa karena dia lebih kaya dari gue, Bel? Gue gak nyangka, Bel. Ternyata lu udah berubah. Lu sama aja kayak cewek-cewek lain, tau gak? Cewek matre. Lu kalau belum kenal siapa gue, jangan sok tau ya. Inbete aja lu. Bel, denger gue dulu, Bel. Kalau gue salah ngomong, gue minta maaf. Pokoknya gue kasih tau sekali lagi ya kan lo. Lo gak berhak larang-larang gue gue mau pergi sama siapa, kek. Mau ngedate sama siapa, kek. Itu suka-suka gue. Kecuali kalau kita pacaran. Tapi, Bel. Gue cinta berat sama lo, Bel. Gue selalu kangen dan care sama lo, Bel. Masa lo gak percaya sih sama gue? Gue kan temen lo dari kecil. Dan lo tau gue dari kecil, Bel. Abel! 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 Sekali lagi saya bilang Jangan kamu dekatin Abel Faham? Opa Opa harus ingat Saya sangat cinta sekali sama Abel Dan cinta itu akan mengalahkan segalanya, Pak Termasuk tantangan seberat apapun dari Opa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lo jangan sampai lupa baca email gue ya Iya, ntar sore gue ke warnet Dekat situ Tapi Jangan sampai lo baca email gue Terus lo ke bawah mimpi lagi Kiar banget sih Jangan sampai kepedirin Amel Amel Siapa yang ngisiin lo nyosorin adik gue Kau Kau Lo pasti cowok yang nelfon Tari semalam ya Ingat Jangan coba-coba deketin Tari lagi Baik nelfon dia apalagi iseng nyosorin dia Kau nggak Kau nggak Bukan cuma bibir lo yang gue bikin jontok Tapi semua cewe gue bikin ilfil karena lo bonyok dari tonjokan lo Aku nggak Ingat Pergi lo Kakak Masuk Tari Ya Mas Bel Opa lo tuh bener-bener kayak mafia ya Mafia? Maksud lo? Gue dipukulin sama anak buah opa lo, Bel Tapi gue udah bilang sama opa lo, Bel Kalo gue nggak takut lagi sama dia Karena cinta gue ke lo akan mengalahkan segalanya, Bel Akan mengalahkan segalanya, Bel Dan gue juga sekarang udah nggak takut sama siapapun yang menghalangi kita Asal lo terima cinta gue, Bel Gue pasti kuat Gue pasti kuat, Bel ıyor Sapuka öhoy Apapah Apapah Emangnya dia kriminal apa? Dia gak sahabat Abel dari kecil? Jadi anak itu ngadu sama dia Abel, dengar ya Opa akan bersikap lebih keras lagi Kalau anak itu masih saja deketin kamu Opa bener-bener ketahuan Abel, kamu jangan ngebantau opa kayak gitu dong Mama udah tau kalau Femas memang dari kecil tidak pernah tau soal sepon santun Mah, Abel bukan anak kecil lagi Dengar Abel, justru sekarang kamu sudah menjadi seorang gadis Maka opa akan lebih melindungi kamu lagi Faham? Abel bisa jaga diri sendiri Gak perlu bodyguard Gak 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 Tari, kamu kenapa? Kamu kenapa Tari? Keterlaluan, ini email dari cowok yang mau cium kamu tadi? Tari gak nyangka riau kayak gitu kak Tari kira, tari ada orang yang baik-baik aja Sampai dijadiin takut Tapi kamu belum diapa-apain kan? Cowok emang banyak yang berengsek Cowok kayak gitu emang pantas dihajar kamu Kalau sampai dia ngapa-ngapain kamu lagi Kamu bilang sama kafe mas ya Sekarang kamu tidur ya Besok kamu harus sekolah Ya? Kamu tidur ya, Tari Eh, apa-apaan ini? Baru kerja segini, udah bikin pecah piring Lama-lama barang saya abis kamu pecahin Maaf, Jeng, saya gak seng aja Ini piring saya, yang biasa dipake Susan kan beda Awas ya! Kalau lain kali kamu sampai pecahin barang saya Kamu tahu akibatnya Iya, Jeng, maaf Saya akan bikin Mami makin marah Biar si Indah itu cepat mati berdiri Kita akan bawa ke atas Masih ada yang dikatakan Jeng, baik-jeng, tengah-jeng Saya tak suka Masih ada yang dikatakan Aku tahu Aduh! Aduh, Mami! Susan! Susan! Kamu kenapa? Shh! Mami, Mami diam aja. Susan cuma pura-pura. Mami, diberitahu, sih. Aduh, Susan! Kamu kenapa, sih? Aduh! Bu Enda! Bu Enda! Susan! Udah, udah! Gara-gara kamu gak pernah bersin kabar mali, nanti jadi licin. Kamu sengaja ya? Supaya Susan jatuh ya? Hah? Supaya Susan keguguran? Iya? Saya gak tahu, Jeng. Udah! Jangan banyak ngomong! Cepat panggil taksi! Saya mau bawa anak saya ke rumah sakit! Iya, iya. Saya panggil taksi sekarang, Jeng. Cepat! Aduh, Mami! Ayo, Mas Ayo. Gimana, Do? Untunglah kandungannya gak apa-apa. Tapi lain kali harus hati-hati. Karena kehamilan tiga bulan pertama itu masih rentan dan cukup rawan. Besok ibu udah boleh pulang. Tapi hari ini ibu harus istirahat total. Permisi, Ibu. Terima kasih, Do. Susan! Hei! Hei! Jangan mengganggu! Dokter bilang dia harus istirahat. Ayo cepet! Keluar! Tapi kan saya suaminya, Mam. Saya gak tanya sama kamu. Ayo cepet kalian keluar! Iya, iya. Ayo, Danda. Mari! Pokoknya kamu tenang aja. Perempuan itu pasti pergi. Itu semua urusan, Mama. Oke? Oke. Oke, Mama. Ngapain sih kamu bawa Mama kamu ke sini? Tapi Mama ingin tahu kondisinya Susan, Mi. Tapi kamu kan tahu kalau Mama kamu yang membuat Susan celaka. Saya memang bersalah, Jen. Tapi tolong jangan rebut hak saya. Anak yang dikandung Susan itu juga akan cucu saya. Terus gimana kalau Susan sampai keburan? Gimana kalau sampai bayi yang dikandungnya mati? Hah? Mama, kamu masih saja sempat mengaku kalau bayi yang nyaris dibunuh sebab kamu itu menjadi cucu kamu. Kamu itu pantasnya dipenjara. Kamu pantasnya dihukum tahu. Kalau Mami mau marah, marahi Danda, Mi. Pukul Danda. Hah? Tapi tolong jangan sama Mama. Kamu tahu nggak sih? Mama kamu yang membuat Susan celaka. Kamu mau kalau Susan sadar, dia shock melihat Mama kamu. Kamu mau dia kehilangan bayi kamu? Hah? Kamu mau bayinya mati? Biar Danda bujuk Susan, Mi. Ma, Mama tunggu sebentar ya. Susan pasti mau dibujuk untuk menerima Mama lagi. Iya, Danda. Eh, Bu Indah. Ibu sadar nggak sih kalau ibu itu sakit-sakitan? Ibu itu sudah tidak berguna sebagai orang tua. Ibu hanya membebani Danda dan Susan. Belum lagi soal Dinda. Maunya apa sih ibu? Ibu mau dia hamil tanpa ayah? Atau ibu mau dia menjadi perawan tua dan menalu di rumah Susan? Kalau memang saya udah nggak ada gunanya lagi, Ceng. Cuma jadi beban buat Danda dan Susan, saya harus bagaimana lagi? Saya tidak menyuruh ibu bunuh diri. Tapi ibu kan bisa mingga tanpa sepengetahuan anak-anak. Atau saya tawarkan ibu tinggal di tempat jombong. Asal ibu jangan cerita sama anak-anak. Ibu sadar nggak? Ibu itu hidup, hanya tinggal menunggu aja. Maaf, Ma. Susan masih butuh istirahat dan belum bisa bertemu sama Mama. Biar Danda, biar Mama pulang. Mama paham, kehadiran Mama hanya akan mengganggu ketenangan Susan. Maafkan Susan ya, Ma. Biar Danda antar Mama pulang ya. Eh, enak aja kamu. Kamu harus jaga istri kamu. Biar Mama tau sayang, Atau. Eh, cuman. Nih, baksin. Nggak usah, Jeng. Terima kasih. Saya akan turuti permintaan, Jeng. Saya akan pergi. Tapi saya titip satu hal. Apa? Tolong perlakukan Danda seperti anak Jeng sendiri. Baik. Tapi saya nggak janji. Sekarang kamu pergi. Ayo cepat. Ayo. Ayo pergi. Hah? Kenapa obatnya dibuang, Ma? Cuman, Dinda. Hidup Mama cuman jadi beban buat kalian. Mama cuman nyusahin kamu, nyusahin Danda. Mama udah nggak mau hidup lagi. Mama. Siapa sih yang bilang hidup Mama itu menyusahkan orang lain? Enggak, Mam. Siapa? Danda. Susan. Mana Susan biar Dinda ajar gimana caranya. Dinda. Susan kena musibah masuk rumah sakit gara-gara Mama. Mama hampir bunuh cucu Mama sendiri yang dikandung Susan. Mama nggak pantas hidup Mama buang obat-obat itu. Biar Mama cepat mati. Biar Mama nggak jadi beban kalian lagi. Mama. Mama jangan ngomong gitu, Ma. Kita sebagian manusia cuman berusaha. Dan Allah yang berhak menentukan nyawa kita, Ma. Dan kamu juga, Dinda. Cepet-cepet cari jodoh yang cocok. Tapi yang bisa ada yang jaga kamu. Jadi kalau Mama pergi, Mama bisa pergi dengan tenang. Mama nggak mau kamu dianggap penadu diri keluarga kita. Mama. Biarin deh. Anda sama Susan mau ngomong apa tentang Dinda. Dinda nggak peduli. Dinda cuman kesian sama Mama. Ini Dinda dapat kenyaman uang dari temen Dinda. Untuk nambahin uang pengobatan Mama. Ya. Ya usah, Dinda. Mama. Mama kenapa sih, Ma? Biarin Dinda nolongin Mama. Dinda bukan kes Susan kau, Ma. Yang selalu mungkit-mungkit kebaikan Dinda. Dinda nggak gitu, Ma. Ma. Sekarang dimana, Ma? Kopi resepnya, Ma. Biar besok Dinda yang tebus. Ada di lantai. Bagi kembali ke rumah, Ma. Ayo. submitted ke rumah atau kitabalibu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Keinginan Jeng Siska, bagus. Udah deh, gak usah banyak bicara. Lebih baik, Bu Indah berangkat sekarang saja. Sebelum anak-anak Ibu Indah pulang. Terima kasih, Jo. 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 Terima kasih, Jo.